Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik JPP, seorang mantan pegawai negeri sipil, PNS, yang menyerang anggota polisi yang berjaga di rumah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Awalnya, petugas penjagaan rumah Kapolri merasa curiga atas tingkah laku tak wajar dari JPP saat berada di sekitar rumah pada Kamis, 14 Desember 2023, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, di Reskrimumpolda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi tak menjelaskan lebih lanjut terkait tingkah laku tak wajar yang dilakukan oleh JPP. Henki menjelaskan, petugas penjagaan menegur JPP hingga akhirnya menyeberang jalan ke sisi seberang rumah Kapolri. Setelah ditegur dan menyeberang, pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. JPP menyerang menggunakan tangan kosong tanpa senjata. Setelah berhasil dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang yang pada saya melakukan penyelaskan pelawanan terhadap petugas di jalan Pak Kapolri, itu terjadi pada pukul kurang lebih 10.30 pagi hari. Saat itu, secara preventif, tugas jaga yang ada di sementara Pak Kapolri, tapi di sisi seberang lebih jauh. Secara preventif, menjegah dari seseorang ini yang mendekati dengan pelaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur, kemudian yang bersambutan ini sempat menyeberang jalan, kulit buka juga kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh gua juga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.